Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau jalan dari Stasiun Cicalengka ke Stasiun Bandung Nah kita masuk yuk Ke pintu masuk gates dulu nih Sepi deh Eh iya tuh men sepi Stasiun Bandung jam berapa pak Sekarang sebentar lagi jam 2 pas Oh jam 2 pas ya Oke deh Nah jangan lupa nih Kita beli tiket terlebih dahulu Di sebelah bisa Masih Ya syarat beli tiket Adalah kita harus Menyerahkan KTP dan Nik anak Jadi kalau kita mau Pesan tiket KRD cukup Kasihin KTP dan Nik anak aja Nanti di tiketnya udah otomatis Tertera udah vaksin atau Belum gitu Nah ini loket 3 Kereta api lokal Bandung Raya Nah jika sudah beli tiket Dapet tiket deh Dua Satu tiket 5.000 rupiah saja Murah meriahkan Jangan lupa Boarding pas terlebih dahulu Jika sudah boarding pas Kita naik deh kereta apinya Makasih pak Kita naik deh keretanya Yang ini pak Ya makasih Yuk naik Nah ini keretanya udah ada nih Kita mau naik Tiga ini Ini mau gak deh Gak mau Kita bisa mulai Udah ini deh Bikup ya Disini aja ya Lega Udah dapet tempat duduk Jadi kalau naik kereta KRB itu Gak ditentukan Tempat duduknya Berapa Bangku berapa Gorbong berapa Jadi kita pilih sendiri aja Teman-teman Nah setelah kita turun dari kereta api nih Kita keluar deh Ya jembatan layang ini Bagus banget loh teman-teman Jembatan layang stasiun Bandung ini Di desain Seapik mungkin Dan bisa kita jadi ini Buat tempat selfie Lihat deh Bagus banget kan Kita naik eskalator Udah gitu Betul-betul kanan kirinya tuh Desainnya itu bagus banget Instagram-able banget Dan Bagus banget Kalau buat Dijadikan Apa ya Cover untuk selfie Lihat deh Keren kan Stasiun Bandung sekarang Ini eskalatornya datar ya Jadi kalau teman-teman Bawa koper nih Gak akan ngegejlik gitu ya Jadi datar eskalatornya Bisa buat Nyimpen koper gitu ya Biar gak menggelinding roda kopernya Gak akan ngejlik gitu ya Terima kasih Terima kasih telah menonton.